Menimbang bahwa ada rangkaan perbuatan Dewa di atas, yaitu dengan menempatkan korban Joshua dari mobil yang berbeda. Memberitahukan kepada versi Sambu keberadaan senjata HS korban Joshua yang sudah diamankan. Mengajak kuat makruf menemui Verdi Sambu, suami tersewa di lantai tiga rumah Saguling, untuk meyakinkan cerita melalui telepon dari Magelang yang disampaikan tersewa kepada Verdi Sambu. Selanjutnya menceritakan kepada Verdi Sambu adanya pelecehan sedemikian rupa, sehingga Verdi Sambu selaku suami tidak tahan mendengar apa yang disampaikan terdakwa, yang menggabarkan Verdi Sambu terguncang, emosi, marah, geram, menangis, mengatakan tangan, yang akhirnya menghubungi saksi Richard Wibowo dan saksi Richard Leiser untuk melakukan penembakan terhadap korban Joshua. Pengenjaraan mana didengar dan diadiri terdakwa, termasuk ketika saksi Richard Leiser menambah peluru ke dalam magazine-nya atas perintah Verdi Sambu. Bahkan mengingatkan Verdi Sambu mengenai sarung tangan dan CCTV, kemudian terdakwa berangkat mengajak saksi Ricky Rasiel dengan alasan isolasi, meskipun kenyataannya tidak dalam satu mobil bersama saksi Richard Leiser, saksi kuat ma'ruf menuju rumah durian tiga termasuk korban Joshua, sehingga mengabarkan apa yang telah dibicarakan Verdi Sambu di lantai tiga rumah Saguling terlaksana. Dan akhirnya, benar saksi Richard Leiser dan Verdi Sambu telah menembakkan senjata yang antara lain ke arah bagian dada kiri, serta bagian kepala belakang yang merupakan darah vital pendukung kehidupan seseorang, mencerminkan sikap batin kendak yang telah disadari, terdakwa tidak lain dan tidak bukan bahwa terdakwa telah menghendaki, serta mengetahui sekaligus menunjukkan adanya kesengajaan khususnya sebagai maksud untuk menghilangkan nyawa korban Joshua di rumah durian tiga nomor 46. Menimbang bahwa dari pertimbangan di atas, unsur dengan sengaja di sini telah terpenuhi.